Intro Halo sahabat tole, tentunya kita sudah biasa dengan makanan sehari-hari yang biasa kita makan. Dari makanan warpek rames dan goreng-gorengan yang biasa kita jumpai di warung-warung. Kebanyakan orang makan dengan selera yang biasa kita makan di rumah. Tapi tak hanya rasa yang diciptakan spesial, beragam bentuk makanan diciptakan untuk lebih menarik minat calon pembeli. Semakin aneh dan unik, makanan tersebut akan jadi perguruan banyak orang. Para pembeli biasanya ingin merasakan sensasi tak biasa, aneh, dan menyeramkan, justru itu daya tariknya. Perkembangan dunia kuliner sangat dinamis, beragam kuliner unik terus diciptakan. Hingga akhirnya kuliner kekinian menjadi buruan para remaja. Mereka berlomba-lomba mencicipinya sesegera mungkin supaya bisa merasakan sensasi kekinian. Makanan yang bentuknya sangat unik cenderung menyeramkan dan bisa saja kita merasa jijik saat melihatnya. Kebayang gak sih kita makan makanan yang aneh dan menyeramkan. Berikut ini si tole menemukan makanan-makanan yang aneh dan menyeramkan. Makanan yang mirip bayi, sangat mirip sekali dengan bayi dan sangat menyeramkan. Sepertinya hanya orang yang mempunyai jiwa pemberani dan gagigi yang bisa makan ini. Makanan yang kedua ini lebih seram. Makanan mirip tengkorak yang sangat seram dan menjujikan. Tapi makanan ini sebenarnya rasanya enak dan menjadi penarik pembeli untuk mencobai makanan ini. Meski jari tangan ini terbuat dari sosis tetap aja nyeremin. Ngemilin kentang sih sudah biasa. Kalau ngemil jari, sudah pernah belum. Makanan yang keempat, makanan mirip tangan, menyeramkan tapi ini makanan pasti enak dan pasti bikin penasaran. Di sisi, daging cincang belum bentuk tangan manusia. Otak sapi biasanya jadi favorit bagi kebanyakan orang. Kalau otak yang ini, rasanya gimana ya? Berani gak anda mencobanya? Makanan yang kelima lebih lucu lagi. Kalau mau makan ini gak usah lihat bentuknya. Yakin deh, rasanya enak banget karena terbuat dari coklat. Apalagi ini, malah makan orang. Tapi, kok kayaknya enak ya? Orang-orang kok pada berebut gitu tidak ada rasa takutnya. Makanan-makanan tadi itu dari segi rasa makanan yang enak-enak sekali. Oke, sebagai penutup jumpa kita kali ini ada lagi makanan yang lebih enak. Jangan lupa like, share, subscribe. Subscribe itu gratis guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.